Hai guys semuanya bersama saya di YouTube Q oke guys aku akan membacakan DM-nya ya guys ya ini aku pernah mengalami ini tapi dulu banget dan sekarang insya Allah enggak karena bacakan sekarang enggak punya keluarga guys banyak-banyak punya bapak dan ibu tapi punya ayang tok jadi doain aja yang terbaik ya nak jodoh ya weis nak jodoh ya tak rumati sampai mati ino yang yuk bukan yang kos rumah tidur neng ya kita tuh saling mengurumati mengayomi maksudnya aku tuh kalau udah apa ya udah sayang tuh kek Yes lah kaya weis ngerasa kek dia tuh bagian dari hidupku kok yuk separuhnya aku tuh dia tapi nah sekali menyakiti aku baik-baik bukan hanya ucapan babai atau kayak gimana, saat ini bakal tetep ono sampai mati gitu loh guys, aku ini paling ngeresok lihat pasanganku kayak aku tuh, ini loh ini, aku ini orang ini orang gampang seneng ke ruang guys ya harap dia bagus, harap dia aku ini gak pernah mandang fisik lah ini, aku juga gak pernah minta si anak-anak, ya pernah si anak cuman tapi kalau aku udah sayang sama orang, ini kayak ngobrol, aku ini pola-pola jadi seandainya aku mendapatkan laki-laki atau laki-laki itu aku sangat eh, tak anggap bukan sangat mencintai ya, cuma tak anggap sebagai dari hidupku, kok jujur nyakiti aku kayak tanpa ampun tanpa ampun, ini kayak tujuh turunan kayak gak maaf jadi, aku adang sampai selalu ngomong kalau, apa, kalau ayahku ini ngomong iya, ngujud nyakit aku kayak gini, gini, gini soalnya, aku ini trauma aku gede, guys aku jujur gue, aku kalau dengannya, kayak belum siap untuk mendapatkan pasangan cuman kan aku nyaman, kayak gitu loh nyaman ini sih, aku raso tak ilangi, kayak gitu ya bukan raso tak ilangi ya, bisa ilang, kan nak dengannya, wes nyakitnya aku wes menghianati aku, wes lagi ilang tapi nak, untuk dia masih karena aku masih care perhatian, kuduli kalau saya enggar aku anakku ya, kalau saya ya, berapa balilah gitu, tapi nak aku sekali dia, nanti aku dihapusin dengan aku selalu ngomong aja ngapusin aku sekecil apapun kamu ngomong karena aku kok gitu nah, saat ini aku masih disakiti ya, parah gitu, karena lagi temenku ada yang DM aku dia ingin bercerita tentang ketakutan dia jika dia menikahi lagi-lagi itu sedangkan keluarganya banyak buktang oke, ini ngomong ya makasih kakak semua atas pendapatnya mungkin benar saya sama dia tidak bisa berkeluarga karena prinsip kami tentang keuangan berbeda kalau menjadi teman baik mungkin masih bisa namun ada beberapa hal yang perlu saya luruskan yang menggancar dan membuat saya mundur sebenarnya adalah kebohongan dia nah, ini aku gak suka guys, dibohongin jadi mau apapun itu juga ngapusin soalnya kita kan nanti hidup berdua itu jangan ada yang ditutup-tutupi gitu langkah baiknya dari awal dia tidak mengatakan sudah lunas apabila memang masih ada hutang dan kata-kata sudah lunas berkali-kali diulangi ada 10 kali mungkin hal ini dia sendiri yang cerita saya tidak pernah bertanya sama sekali masalah keuangan dia dan keluarganya masalah gaji dan lain-lain menurut saya itu privasi dia dan keluarganya dan saya masih belum berhak tahu banyak tentang hal itu sama dia itu sama pemerintahan itu sama dengan aku guys saya takut ada banyak hal lain yang masih ditutupi sama dia dia pelan-pelan membuka satu-satu dan satu dan saya takut makin lama makin mengejutkan saya saya orangnya sulit untuk berjalan kedua kali sama persis kayak aku karena saya bertujuan mencari laki-laki untuk menikahi sekali seumur hidup bukan untuk main-main betul untuk masalah hutang buat bisnis atau gaya hidup dia pernah cerita bahwa di dulu keluarganya memiliki beberapa rumah ini juga dia sendiri yang cerita namun berapa rumah berterpaksa dijual karena orang tuanya terlilit hutang karena tipu saham puluhan juta tahun lalu hutang tersebut sudah ada sebelum dia lahir dan mengaku baru lunas dua tahun lalu saya sempat berpikir apa-apaan menumpu hutang sampai puluhan tahun namun tidak saya ungkapkan ke dia dan ternyata dia kecepolasan masih ada ratusan juta yang saat ini sedang dicicil itu dimana hutang baru ratusan ini bukan untuk menambah modal namun untuk menutupi kekurangan membayar hutang miliaran karena tokonya terancam disita oleh bank nah untuk hutang ratusan juta sejak dua tahun lalu ini keluarganya menggadakan setifilat rumahnya yang saya simpulkan bahkan keluarganya tidak berniat melunasi hutang miliaran apabila tidak keluar ancaman tokoh akan disita lupa dengan hutangnya atau bagaimana mungkin untuk lupa dengan uang segitu memang tidak ada niatnya untuk melunasi dia bilang saking sibuknya bekerja hingga lupa tapi apabila lupa kok bisa selama puluhan tahun hanya membayar bunga puluhan juta untuk hutang miliaran itu saat awal mengatakan sudah lunas saya sempat bertanya uang sebanyak itu untuk apa dia mengatakan untuk renov toko menambah modal toko dan merenov rumah ini artinya dia tidak memisahkan untuk hutang untuk bisnis dan kehidupan rumitnya min sudah lah saya mundur aja pasal ceritanya dia terlalu rumit dan masalah yang tidak pas saya merasa masih ada banyak hal yang dia tutup-tutupi saya capek semoga rasa sayang saya cepat pudar menurut saya hutang keluarganya bercampur tidak hanya untung ke saja namun untuk yang lain juga menjadi satu menumpu dia beberapa kali menceritakan kesalahan dia di masa lalu yang menurut saya paling parah adalah jadi judi online namun saya masih menghargai kejujurannya dia menerima kekurangannya dia untung kekurangan dan kesalahannya saya bisa menerima karena manusia tidak ada yang sempurna tapi untuk hubungan sulit bagi saya untuk menerima semua masalah ada dan overting yang saya berpikir setelah dia berbohong maaf ya kalau kata-kata saya berantakan dan mungkin bingung sedih yang saya simpulkan untuk diutung ditanya tidak hanya untuk menurut saja tapi menutupi keurangan yang lama-lama ikut saham juga oh iya saya juga sudah sempat mencoba cek di OJK atau B1 FAS ke Indonesia FAS menurut menurut namun tidak tembus karena membutuhkan verifikasi foto KTP dan selfie untuk nama yang akan dicek yang memang sih dia baru sekali ini berbohong tapi ini yang ketahuan dan hal yang dia berbohongan adalah hal yang sangat besar dan bagaimana bisa di kehidupan pernikahan nanti hal sebesar ini dibuat seperti sesuatu yang sangat enteng di pikiran dia saya baru saya baru baca salah satu komen kakak yang memang betul di tengah-tengah hutang keluarga yang sangat tinggi salah satu adiknya sedang mengambil sekolah lagi dan setahu saya yang dibutuhkan sangat besar karena selama sekolah tidak bisa belajar untuk Mbak SP mungkin cowok yang kita maksud sama Alhamdulillah lucu itu ceritanya jadi kita kalau punya hutang fokus saja ke hutang itu biar cepat lunas kalau seandainya kalian mau usaha mau apa jangan pakai uang hutang aku sendiri sudah mengalami dan itu jalannya berat banget Masya Allah semoga apa namanya ben cepat gelar yang punya hutang yang dilunas yang punya hajat yang dikabul apa yang kalian harapkan bisa terkabul dan dilancang rezeki seperti itu selamat seperti itu seperti itu selamat menikmati